Intro Tim reskrim Polsek Senapelan berhasil mengamankan seorang pelaku tindak pidana penganiayaan atau kekerasan. Pelaku sendiri sempat melarikan diri selama 10 bulan usai melakukan penganiayaan. Seorang pelaku penganiayaan dan pengeroyokan berinisial KU berhasil diamankan saat reskrim Polsek Senapelan. Pelaku KU ditangkap atas laporan dari korbannya, di mana korban dianiaya oleh pelaku dan temannya. Kandit reskrim Polsek Senapelan AKP Abdul Halim mengatakan, kasus penganiayaan dan pengeroyokan ini terjadi pada tanggal 22 Januari lalu, di mana pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban bersama dua temannya yang dilakukan di Jalan Meranti Batu, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan. Setelah pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korbannya, pelaku bersama temannya langsung kabur. Namun setelah sempat buron selama 10 bulan, akhirnya pada tanggal 9 November kemarin pelaku berhasil ditangkap di rumahnya setelah perugas mendapatkan informasi keberadaan pelaku. Kami dari Polsek Senapelan melakukan serangkaian penyelidikan keberadaan daripada para pelaku. Nah kemudian di pada hari Rabu 9 November di 2022, diketahui lah salah satu pelaku yang sedang berada di rumahnya yaitu di Jalan Keretama. Nah kemudian berdasarkan informasi yang kami dapat, kami melakukan penyelidikan keberadaan pelaku di rumah tersebut. Nah ternyata dari hasil penyelidikan, benar pelaku berada di rumah. Selanjutnya kami dari Polsek Senapelan mengamankan pelaku dan membawanya ke Polsek Senapelan untuk dilakukan pemeriksaan. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka-luka. Sementara pelaku telah diamankan di Polsek Senapelan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Danata melaporkan.